hai oke kembali lagi di channel gua bro brewok dengan gua sendiri andreswendar di video kali ini gua membahas soal hubungan rokok dan menumbuhkan brewok di video sebelumnya ada yang bertanya soal tersebut disini gua mau jawab menurut pendapat gua ya gua juga mohon koreksinya jika gua salah dan diberikan pendapatnya di komentar menurut gua untuk kalian yang perokok dan juga dalam fase menumbuhkan brewok yang lebih tepatnya gua saranin untuk mengurangi aja dulu ya mengurangi rokoknya semisal satu hari kalian menghabiskan satu bungkus ya dikurangin aja se-satu hari setengah bungkus gitu ya karena dari sebuah website yang gua baca merokok itu bisa menyebabkan kadar biotin dalam tubuh kita itu berkurang dan juga bisa menyebabkan kekurang biotin yang mana biotin ini atau vitamin B kompleks ini sangat dibutuhkan bagi tubuh dan juga sangat yang dibutuhkan bagi kita yang ingin menemukan ambriwok solusinya apa ya solusinya apa menurut gua ya solusinya ya dikurangin aja kalau bisa dan lebih bagus untuk merokok ya itu juga untuk kesehatan kita sendiri kesehatan paru-paru dan kesehatan untuk orang di sekitar kita karena perokok pasif atau orang yang menghirap asap rokok dari kita itu juga bisa berpotensi terkena penyakit seperti kanker ya tak tapi tepatnya kanker paru-paru ya dan juga nah sekat bagi kalian yang perokok saat mengoles minoksidil itu gua saranin jangan merokok dulu selama minoksidil itu masih basah di muka kita karena di dalam kanker minoksidil itu ada alkohol ya kalian tahu sendiri kalau alkohol terkena api akan cepat dan mudah terbakar dan bayangkan jika percikan api yang ada mungkin di korek ataupun di puntung rokok itu terkena di muka kita bisa terjadi apa namanya muka kita terkena itu dan kebakar gitu kan dan menyebabkan kulit kita terbakar yang menyebabkan luka bakar yang bisa saja luka bakarnya menjadi lebih farah ya dan juga menurut gua rokok itu juga enggak bagus buat kesehatan gua enggak menafik gua waktu SMA sampai kuliah itu juga perokok ya tapi enggak sampai yang satu hari satu bungkus ataupun dua bungkus per hari gua orangnya masih kalau mau merokok yang merokok walaupun enggak ya enggak karena gua bisa berhenti merokok hanya dengan ya stop gitu dari pikiran gue aja gua aja apa sih gunanya merokok jadi gua stop karena kemauan gua sebenarnya kalau kita mau berhenti merokok itu bisa asalkan kita ada kemauan meskipun teman-teman kita juga lingkungan di sekitar kita merokok kalau kita memang udah pengen stop dari diri kita sendiri kita pasti stop merokok jadi menurut gua hubungan dari merokok dan menemukan bergabung itu ada kemungkinan memperlambat progres bergabung kita dikarenakan merokok itu menyebabkan kekurang kadar bergabung tapi di beberapa orang ya yang merokok dan menemukan bergabung ya berhasil-berhasil aja tapi itu itu juga tergantung dari tubuh setiap orang-orang tersebut ya jadi lebih baik untuk berhenti merokok karena rokok itu merusak kesehatan kita sendiri baiklah mungkin itu saja video dari gua semoga kalian suka berikan kritik dan saran kalian jika video ini kurang berkenan menurut kalian dan jangan lupa like komentar subscribe dan jika kalian ingin mana dan jika kalian ingin mencari amunisi brewok bagi temen oksidil ataupun biotin dan amunisi lainnya linknya gua cantumin di komentar dan jika kalian ingin bergabung ke grup para pejuang brewok linknya juga gua cantumin di deskripsi dan jangan lupa follow inggi bro-brewok bro.brewok kayaknya ada tiga babak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati